Sementara itu pemirsa satu pekan direndam banjir, stok obat di posko banjir di kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir mulai menipis. Sebagian besar warga terkena penyakit gatal-gatal dampak dari banjir tersebut. Warga terdampak banjir di beberapa desa Tanjung Batu, Ogan Ilir, terus berdatangan ke posko banjir untuk perobat. Sebagian besar warga mengeluh penyakit kulit gatal-gatal di bagian tubuh, terutama bagian kaki dan tangan. Petugas kesehatan posko banjir mengatakan bahwa sebagian besar yang berobat terkena gatal-gatal, terutama anak-anak dan orang tua. Namun ada juga yang mengeluhkan sakit flu, sakit perut, dan ma. Saat ini stok obat gatal seperti salep oles dari poskesmas Tanjung Batu juga sudah menipis. Stok obat diharapkan segera datang dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang berobat. Jadi ada yang mengungsi ke rumah Bocok ya. Itu awal kejalanan waktu banjir? Demam juga, tahu? Tidak ada ya. Ahmad Romawi, Paltv.